Intro Dahulu Gala, di Sumidang, tinggallah seorang pangeran bernama Serunting. Pada suatu hari, dia menikah dengan seorang wanita biasa yang bukan dari kalangan bangsawan, bernama Siti. Setelah menikah, dia harus tinggal di istana untuk menemani sang suami. Walaupun tinggal di istana yang megah dan mewah, akan tetapi Siti sering terlihat murung. Adinda, akhir-akhir ini engkau sering terlihat murung. Apa yang menggancah di hatimu saat ini? Kakanda, aku memikirkan nasib adikku, Arya Tebing. Dia tinggal seorang diri setelah kepergian ayah dan ibu. Oh, ternyata itu yang selama ini membuat memurung. Bagaimana jika kita ajak saja Arya Tebing tinggal di sini? Bolehkah, Kakanda? Terima kasih banyak. Dia pasti akan senang bisa tinggal di sini. Pangeran Serunting dan Siti pergi mengunjungi sang adik di desa. Bagaimana keputusanmu, Arya? Daripada kamu tinggal di sini sendirian, tinggallah di istana bersama kami. Benar, apa yang dikatakan kakakmu itu. Dengan begitu, kau tak perlu repot-repot bekerja. Emm, maaf, Kak. Aku sangat menghargai tawaran kalian. Akan tetapi, aku lebih suka tinggal di sini untuk mengurus lahan peninggalan orang tua kita. Aku cukup heran dengan keputusan adikmu itu, Adinda. Tapi, jika memang keputusannya, mau bagaimana lagi, Kakanda? Kakak tak usah khawatir. Aku pasti baik-baik saja. Oh iya, mungkin Kak Serunting mau melihat kebun di belakang rumah? Tentu saja. Mereka pun menuju ke lahan belakang rumah. Nah, Kak Siti, ini lahan peninggalan orang tua kita. Sesuai amanat ayah dan ibu, lahan ini akan kita bagi dua. Setengah untuk Kak Siti, dan setengahnya lagi untukku. Kebun ini lumayan luas. Bagaimana kalau kita tanam batang pohon sebagai pembatas? Buat apa, Kakandah? Biarlah Arya saja yang mengurusnya. Hanya sebagai tanda saja, Dida. Agar lebih jelas jika bagian ini milik kita. Boleh saja, akan ku carikan batang pohon sebagai pembatas. Akhirnya ditancapkanlah sebatang pohon sebagai pembatas lahan. Di satu sisi, milik Arya Tebing. Sementara di sisi lain, milik Siti dan Pangeran Serunting tentunya. Hingga pada suatu hari, terjadi sebuah keajaiban. Di batang pohon itu, tumbuh jamur emas. Namun jamur itu hanya tumbuh di bagian batang kayu yang mengarah ke lahan milik Arya Tebing. Sedangkan bagian milik Siti hanya tumbuh jamur biasa. Arya Tebing segera memetik jamur tersebut. Dia begitu bahagia melihat jamur emas itu. Setiap pagi, dia pergi ke kebun untuk memetik jamur emas miliknya. Lama-kelamaan, jumlah emas yang diperoleh terkumpul banyak. Arya Tebing menjual jamur itu, sehingga kehidupannya kini semakin membaik. Suatu hari, Serunting mengikuti Arya Tebing yang hendak pergi ke kebun. Saat ingin memetik jamur emas, dia terkejut dengan kehadiran Serunting. Hei Arya Tebing, ternyata selama ini kau mencurangiku. Kenapa pohon pembatas ini kau ubah posisinya? Apa maksud Kakanda? Kau telah sengaja mengubah posisi batang pohon ini. Hingga jamur emas yang seharusnya tumbuh ke arah kebunku, malah tumbuh ke arah kebunmu. Itu tak benar Kakanda. Aku tak pernah melakukannya. Untuk apa juga aku melakukannya? Lagi pula, jika Kakanda menginginkan jamur emas ini, aku bisa memberikannya. Semua emas ini seharusnya menjadi milikku. Kau tak berhak atas emas itu. Jika kau tak mau memberikan semua emas itu, ayo kita bertarung. Yang menjadi pemenang berhak memilikinya. Arya Tebing nampak bingung menanggapi tantangan kakak iparnya itu. Tentu dia akan kalah, karena pangeran Serunting merupakan seorang yang sakti dan kuat. Eh, baiklah. Aku terima tantangan kakanda, tapi beri waktu aku dua hari untuk berpikir. Baiklah jika itu maumu, berlatihlah selama dua hari itu. Malamnya Arya Tebing tak bisa tidur nyenyak memikirkan pertarungannya nanti. Tiba-tiba, terlintas ide di benaknya untuk menanyakan kelemahan pangeran Serunting kepada kakaknya. Keesokan harinya, dia pergi mengendap-endap ke rumah sang kakak. Selamat menikmati. 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 Akhirnya Siti membuka rahasia kelemahan pangeran Serunting. Hari pertarungan pun tiba. Di padang ilalang yang luas, pangeran Serunting berdiri dengan percaya diri tanpa mengetahui bahwa Arya Tebing telah tahu kelemahannya. Pertarungan pun dimulai. Terima kasih telah menikmati. Pertarungan berlangsung dengan tak seimbang. Pangeran Serunting terlalu kuat bukan tandingan Arya Tebing. Sesuai dugaan, sekejap Arya Tebing terpental dan terkapar di antara ilalang. Dalam kesempatan itu dia mengambil ilalang. Ternyata ilalang itu bisa bergerak sendiri walaupun tanpa tertiup angin dan merupakan kelemahan dari pangeran Serunting. Ditombakannya ilalang itu mengarah ke badan pangeran Serunting dan mengenai lengannya. Seketika pangeran Serunting menjadi lemah. Terima kasih telah menonton! 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 lagi, tujuannya hanya satu, yaitu menjadi lebih kuat. Hari berganti hari, hingga tak terasa, dua tahun lamanya serunting telah bertapa. Daun-daun bambu telah menutupi seluruh tubuhnya. Bangunlah, wahai pangeran, kini saatnya engkau bangun dari tapamu. Sesuai janjiku, akan kuturunkan kesaktianku padamu, karena kau telah berhasil memenuhi syarat yang telah kuberikan padamu. Ampun, sang dia, kesaktian apa itu? Mulai sekarang, setiap kata yang kau ucapkan, akan menjadi sebuah kutukan. Sang pangeran segera mencoba kesaktiannya itu. Dia menunjuk ke arah tanaman tebu. Wahai tanaman tebu, jadilah batu. Seketika tanaman tebu tersebut berubah menjadi batu, serunting terkesima dengan kekuatan yang baru saja dia dapatkan. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada Sang Hyang Mahameru. Sang Hyang pun berpesan kepada pangeran serunting untuk menggunakan kekuatannya dengan bijaksana. Sang pangeran memutuskan untuk berkelana sebentar sebelum kembali ke kampung halamannya. Di tengah jalan, serunting kembali mencoba kekuatannya yang baru saja dia dapatkan. Hamparan padi berubahlah menjadi emas. Tiba-tiba hamparan padi di tengah sawah itu berubah menjadi hamparan emas. Namun serunting tidak mengambilnya. Dia kembali melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah di suatu daerah. Dia terdiam melihat tempat itu karena begitu gersang. Akhirnya dia menggunakan kekuatannya untuk menjadikan tempat tersebut menjadi subur kembali. Wahai tanah yang tandus dan gersang, jadilah subur dan menghijau. Tanah gersang itu kemudian berubah menjadi hamparan hijau dan sejau. Tanaman tumbuh dengan subur. Wahai sungai kering, keluarkan air jermin dan mengalirlah. Bahkan sungai yang mengering pun mengeluarkan air yang ngalir geras. selamat menengkapkan berubah dari bahasa� Pangeran Serunting melanjutkan perjalanannya Kemudian terhenti sejenak saat menemui pasangan Yang sudah lama berkeluarga akan tetapi tak kunjung mempunyai keturunan Diambilnya sehelai rambut dari sang nenek Lalu diubahnya rambut tersebut menjadi seorang bayi Sehelai rambut jadilah bayi untuk nenek tua ini Karena kesaktiannya itu Pangeran Serunting dikenal dengan nama Si Pahit Lidah karena apapun yang dia ucapkan selalu menjadi kenyataan Setelah pertapaannya selama dua tahun Serunting yang awalnya tamak kini telah berubah menjadi manusia yang baik hati Dalam perjalanan pulang dia selalu berbuat baik dan selalu menolong sesama Serunting pun akhirnya sampai di kampung halamannya Hei Siti istriku, Arya tebing adikku Aku kembali Hah? Suara itu? Kakanda Serunting? Hah? Kakak Serunting? Iya, ini aku Serunting Aku ingin meminta maaf kepada kalian atas perbuatanku dahulu Karena aku terlalu sombong dan serakah Tentu saja aku sudah memaafkanmu Kak Serunting Bahkan sedari dulu aku tak membencimu sama sekali Serunting yang telah mendapatkan julukan Si Pahit Lidah Tak menaruh dendam kepada Siti dan adik iparnya Arya tebing Mereka bertiga pun hidup bersama dengan Rukun Tak ada lagi pertengkaran di antara mereka Tak ada lagi pertengkampan sepunya Terima kasih yang menonton! Terima kasih.